Intro Wali kota Sibolga, Safi, Hutauru Kembali berkunjung ke posko pengumusian terpadu korban kebakaran Pada Kamis 27 Desember 2018 Dalam kunjungan tersebut, Wali kota Sibolga yang didampingi oleh Forkopimda dan OPD kota Sibolga menyampaikan beberapa poin penting perihal surat-surat yang telah hangus terbakar serta membagikan sembangko kepada korban kebakaran Bukan hanya itu saja, melainkan orang nomor 1 di Sibolga itu menikmati hidangan nasi bungkus yang telah disiapkan bersama para pengungsi korban kebakaran Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal kami sampaikan Pertama, ada bantuan hari ini kita mau serahkan lagi Saya sudah perintahkan dinas sosial berapapun Kalau bisa disalurkan langsung, jangan ditahan-tahan Cocok kan? Yang kedua, terhadap rumah yang terbakar Kemudian ada surat-surat Ijazah Apalagi KK KTP Akte Kelahiran Bukunika Bukunika Terhadap KTP, KK Ijazah Bukunika Itu nanti Tolong lorah Apa namanya, lorah dan camat Tolong dikoordinir Nanti akan diberikan penggantian dalam surat keterangan oleh pemerintah Itulah menolong Baru suah nak, dah bisa sekolah korona, gak ada apanya Karena kebakaran KK, KTP Semua munak alat rekam di kantor kecamatan Terhadap KTP akan diganti oleh pemerintah balik KK munak Di buik yang baru KTP ada Apanya Rekamannya nanti akan dikeluarkan Kemudian Akte Lahir akan diganti oleh Catatan Sipil oleh pemerintah nanti Terhadap Bukunika Kita catat nanti akan saya buat Saya panggil KK Menang untuk diganti yang baru Sarpi juga menambahkan Bahwa dapur umum dibuka hanya 3 hari Sedangkan poskop pengungsian dibuka selama 14 hari Wahyu Amri N2STV Memberitakan Terima kasih